Oke, Bang Jerry, dengan fakta yang sudah dimiliki oleh kepolisian saat ini, ada upaya untuk mendelegitimasi pemilu 2019, menurut Anda haruskah Bawaslu di sini bergerak untuk misalnya untuk menjerat pidana pemilu, terutama untuk aktor penyebar dan juga pembuat dari hoax ini? Ya, saya kira belum, ini proses pemeriksaan di kepolisian kan masih berlanjut ya, dan saya kira kita berharap itu dilanjutkan untuk melihat apakah ada motif sebagaimana yang selama ini kita duga atau kita curigai ya. Dan mungkin Bawaslu memang perlu menunggu hasil kepolisian, baru melihat apakah memang ada hubungannya dengan pemilu atau semata-mata kasus yang lain ya, pidana-pidana biasa. Saya kira bahwa yang disebut adalah pemilu, itu betul ya, tapi saya kira butuh tindak lanjut ya, butuh kepastian dari kepolisian untuk menurut saya untuk Bawaslu menindak lanjutinya menjadi sebuah tindak pidana pemilu ya. Tapi kan dengan adanya dampaknya begitu, dengan adanya informasi soal berita hoax ini, kemudian juga makin di-share lagi gitu dengan politisi-politisi, seperti ada upaya agar masyarakat itu nggak percaya kepada penyelenggara pemilu. Tentunya dampaknya juga akan negatif terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri begitu kan Bang Jerry. Nah ini bukannya harusnya Bawaslu bisa masuk dari sini secara paralel gitu, jalan kepolisian tapi Bawaslu juga sambil jalan. Iya, saya kira memang agak sedikit beresiko kalau jalan paralel ya. Karena apa? Karena kita kan nggak bisa pastikan bahwa kesimpulan kedua lembaga ini bisa sama. Nah ini yang nanti akan menimbulkan persoalan baru, kalau sampai kesimpulan kedua lembaga ini tidak sama tentang kasus ini. Dan ini bisa menimbulkan kisru baru. Kita sudah punya pengalaman saya kira ya, ada putusan-putusan atau ada kesimpulan yang berbeda dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada hubungan dan keterkaitan dengan pemilu bisa berbeda. Karena itu menurut saya proses kepolisian dilanjutkan dan kemudian polisi menurut saya harus kita minta juga mengungkap apakah ada motif atau ada keterkaitannya dengan pemilu. Kalau lihat tendensinya sekarang kan kuat ya, karena pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian itu kan memang menamakan diri sebagai relawan salah satu pasangan calon ya, meskipun pasangan calon itu tidak mengakuinya. Saya kira motif ke arah sana cukup kuat, tetapi saya kira nggak terlalu baik kalau dua lembaga yang melakukan penindakan atau proses secara bersamaan gitu. Karena bisa saja berbeda. Iya, tapi bagaimana dengan politisi tadi tuh Bang? Kan ada beberapa politisi yang juga disebut dalam tweetnya, bahkan satu Andi Arief ini juga ikut menyebarkan walaupun sudah dihapus ya tweetnya. Haruskah juga mereka ini ikut diperiksa dalam hal ini oleh kepolisian? Kalau begitu. Saya kira kalau lihat pelaku yang ditangkap, saya kira sudah perlu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mereka. Karena ada keterkaitannya. Minimal dari cerita tersangka yang sudah diungkap oleh kepolisian atau yang sudah ditangkap oleh kepolisian ya. Nah, meskipun masih dibantah, tapi saya kira sudah ada motif, sudah ada clue untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyebar ya. Penyebar karena ada hubungannya. Ini semua bagian dari gerbong pasangan nomor dua. Yang penting kan kita tahu ini bagaimana mencari motifnya dalam hubungan dengan pemilu ya. Kalau ketemu menurut saya, ini baru bisa kita masuk kepada pidana pemilu. Karena ini sudah... Ya, bagaimana dengan ini Bang Jerry? Tersangka BBP itu yang terakhir kan dia jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Prabowo Sandi. Nah, harusnya perannya ini harus tidak didalami oleh kepolisian. Karena kan selama ini yang disebut dia adalah pekerja swasta dan sebagainya. Tapi posisinya terkait dengan Ketua Relawan ini haruskah didalami oleh kepolisian? Ya, justru itu yang penting dalam konteks pemilu ya. Karena posisinya sebagai Ketua Relawan itu. Nah, menurut saya ini yang oleh kepolisian justru harus diungkap untuk melihat motif keterkaitannya dengan pemilu gitu. Dan dalam hubungan dengan para politisi yang kemudian ikut menyebarkannya. Kalau lihat dari cerita yang sekarang ada ini kan agak konek ya. Ini Relawan meskipun tidak diakui. Lalu yang menyebarkan pertama kali yang meminta konfirmasi lewat media sosial ya. Kepada KPU itu adalah politisi-politisi yang terkait dengan pasangan nomor dua. Jadi motif ini yang penting saya kira untuk diungkap kepolisian. Tidak semata-mata soal pidananya saja. Baik, Bang Jerry Sumampau sayang sekali waktu kita sudah habis. Koordinator Komite Pemilih Indonesia terima kasih sudah bergabung bersama kami.